ini adalah kit untuk sepeda listrik PLC 500 buah saya beli dari Kalapak harganya hampir 3 juta sampai 3 juta tanpa baterai jadi ini sudah lengkap tapi kurang baterai aja nah ini adalah mesinnya PLC cukup berat ternyata ini mungkin 45 kilo mungkin ya cukup berat ini pakai yang ini apa namanya ini untuk roda belakang oh ya cukup berat ini selain dapat ini kontrolnya ini ini kontrol sama jit harusnya kita lihat ya buka sepertinya ini handle rem handle remnya pakai gini soalnya ini ada sensor untuk masuk ke motor masuk ke controller juga ini ini untuk gasnya oh ternyata dikasih uji juga gak tahu itu untuk ukuran berapa untuk ring 20 atau 26 saya belum tahu belum kecek tapi dikasih uji biasanya sih 26 karena lebih banyak yang pakai ukuran 26 biasanya oke kita isinya ini belum bisa jalan kalau ini aja masih kurang baterai baterai nya itu juga cukup mahal tergantung nanti berapa watt bisa muncul tapi saya mau pakai 60 sekitar 60 baterai 18650 nanti kalau second itu gak sampai 1 jutaan sih itu karena second aja yang murah tapi kalau yang baru itu 500 volt itu udah di atas 1 juta yang kapasitas 500 buat awal udah biasa kita teruskan baiklah kali ini kita akan melakukan pemasangan ruji-ruji atau jari-jari ini hub DLBC untuk motor listrik pada sepeda jenisnya DLBC ini diameternya sekitar 25 cm ini cukup berat kita menggunakan jari-jari ini ini jari-jari bawaannya sana paket ini katanya untuk diameter rim atau pelek 26 panjangnya segini ini adalah panjangnya 15 cm 150 152 50 152 52 mili ini lubang nipelnya ternyata 4 mili aja padahal ini nipel bawaannya itu 5 mili jadi ini gak bisa masuk gak bisa plump itu salah ini kita harus dibisarkan panjang gul aja lima mili pas seperti itu cara memasangnya seperti masang uji-ruji biasa ya ujinya untuk keluar dan masuk ternyata sama seperti motor ya berbeda oke ini kita masukkan 9 dulu ya 9 lagi masukkannya lot satu-satu ya seperti ini jadi jumlahnya 9 kalau udah 9 kesana kita balik aja kita masukkan 9 ke arah sana ini ya perlu diingat lubang pentil dop atau pentil ini kita posisikan gini membuka nanti rujinya ke arah sana dan sana kalau rujinya masuk gini nyilangnya ke sana masuk gini nanti mompanya susah yang atas kita masukkan ke yang ini ya agak ke atas yang offsetnya ke atas percobaan saya memasang ruji ini gagal karena saya cuma main percaya aja sama seller saya kira ini memang untuk rim atau pelek ukuran 26 ternyata dengan panjang ruji 15 cm ini tidak bisa dipasangkan pada rim ukuran 26 titiran ini hub belakang sudah saya pasang tapi menggunakan panjang ruji yang berbeda karena kebetulan bawaannya ini 16 cm jadi tidak bisa digunakan untuk rim ini atau pelek yang 26 saya coba juga pernah dengan pelek 20 tidak masuk ini sepertinya untuk pelek ukuran 24 ini ini yang bawaannya kemarin bawaan ini paketnya panjang yang benar untuk seperti ini sebenarnya adalah 18 cm tapi ini saya coba paksakan pakai 16 digabung dengan ini yang agak panjang ukuran BMX 20 cm kalau memakai hub yang besar seperti ini untuk motor listrik seperti ini hanya bisa satu cross kalau cross nya banyak nanti ini terlalu penip nepel nya terlalu bengkok seperti ini ini coba ini cuma satu cross saja bengkok seperti ini jadi akan jelek akan membuat ini jadi lemah disini ini walaupun sudah jadi ini mau saya ubah ubah saja yang ini namanya cross ini namanya semi tangan akan saya ubah nanti yang sebelah kanan masih semi tangan tapi yang sebelah kiri sini akan saya ubah jadi radial pola memasang ruci yang paling umum adalah semi tangan ada cross 1 2 3 dan seterusnya cross 1 maksudnya ruci dalam satu sisi hub akan menyilang sekali kalau cross 2 menyilang 2 kali dan seterusnya sedangkan ada satu lagi namanya pola radial atau cross 0 jadi tidak ada ruci yang menyilang pola ini hanya bisa dipasang di roda depan yang tidak menggunakan rem trommel karena lacing secara radial ini tidak kuat menahan gaya putar ruci nya sih kuat tapi hub nya nanti tidak kuat karena tidak didesain untuk gaya memutar sedangkan untuk roda depan roda kan cuma menggelinding dan tidak ada gaya putar antara hub dengan pelek atau ban maka itu tidak mengapa ada satu lagi jenis lacing yaitu setengah radial ini biasa dipakai di hub belakang yang rujinya bersifat mayung atau kanan dan kiri beda bentuknya jadi kayak payung gitu jadi kayak tarik ruci di kanan dan kiri akan berbeda untuk pembahasan mengenai pola lacing ini bisa teman teman baca ya sudah saya sertakan link di deskripsi jika ingin baca baca di deskripsi BKA BACE pilat bergaya selamat R địa bergaya mendengar ½ hai 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 karena ini kurang lebar kita lebarkan pakai air in selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati